Intro Senin pagi, Bupati Pati resmi melaunching aplikasi berbasis Android bernama Silaseto. Aplikasi tersebut dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dengan tujuan mempermudah pelaporan aset di Dinas Pekerjaan Umum dan bisa digunakan di OPD lainnya. Selain aplikasi tersebut, pekan lalu Bankap Pati telah meluncurkan aplikasi berbasis Android lainnya seperti Pati Smart City, eSakip, dan eOffice. Dalam sambutannya, Bupati Pati menginginkan aplikasi tersebut bisa digunakan dengan baik serta membantu pelaporan aset di Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu, Bupati juga menghimbau agar Dinas terkait ikut memantau serta dikoordinir oleh Dinas Kominfo agar bisa dipadukan dengan aplikasi Smart City lainnya. Aplikasi ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik, kemudian bisa membantu pelaporan terhadap akses yang ada, kebetulan yang ada di DPUB. Lebih-lebih kita berharap nanti bisa dikembangkan di OPD-OPD yang lain. Sehingga tidak sia-sia apabila kita sudah membuat aplikasi, sudah dibiayai oleh OPD-OPD, tetapi tidak dimanfaatkan. Ketika itu nanti subahnya Bupati ini juga tidak hanya di DPU saja, tapi nanti bisa dikoordinasikan dengan OPD yang lain, dan nanti terkoordinasikan oleh Dinas Kominfo. Karena selama ini Dinas Kominfo nanti itu mengakonomi semua aplikasi-aplikasi.